Terima kasih. Semuanya mau jadi anggota DPR, tetapi yang jelas persepsi publik terhadap institusi ini kalau dibandingkan dengan institusi yang lain itu jauh dari baik. Ini grafis yang keluar dari LIPI, survei LIPI tahun 2018, persepsi terhadap kinerja lembaga demokrasi. Dan kalau kita lihat DPR itu nomor tiga paling bawah, partai politik malah yang paling bawah. Saya ingin minta tanggapan dari anggota DPR yang sudah menjabat, Mas Fandi mungkin kalau persepsinya seperti ini berarti memang susah mengharapkan rakyat akan bisa percaya pada kinerja wakilnya kalau dianggapnya seperti ini. Ya benar, persepsi DPR ini memang tidak pernah bisa baik karena pertama kolektivisme di DPR itu tidak bisa dihindarkan. Yang kedua, terhadap isu-isu tertentu, dukungan rakyat terhadap pemerintah kadang lebih kuat dibanding terhadap DPR. Secara real kinerja kehadiran rata-rata hanya 40 persen, target legislasi terakhir hanya tercapai 10 persen. Jadi wajar kalau masyarakat melihat atau mempersepsikan buruk karena kinerjanya jauh dari memuaskan. Saya ingin minta tanggapan yang sudah dua periode. Iya, sebetulnya banyak sekali hal yang mungkin masyarakat agak bingung ya kalau dibilang absensi tadi Kak Nana. Sebetulnya saya juga waktu di DPR dua periode, saya di komisi 10, kita hadir rapat di komisi. Tapi di saat yang bersamaan kita punya alat kelengkapan. Kebetulan saya ikut BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Karena selain tiga fungsi tadi, legislasi, kemudian ada anggaran, pengawasan, kita juga ada fungsi untuk di Parlemen Internasional. Artinya kita juga mesti bisa membagi waktu. Itu baru soal kehadiran, kalau tadi salah satu tugas DPR kan jelas salah satunya legislasi. Tapi kalau kita lihat capaian legislasi DPR paling tinggi itu hanya 2017 11,5 persen. 2018 10 persen, 2015 hanya 7,7 persen. Bagaimana kemudian rakyat bisa memberikan nilai bagus kalau kerjaan utamanya saja buat undang-undang itu tidak dicapai? Ini kurang detail, jadi RUU itu ada dua, inisiatif dari DPR dan inisiatif dari pemerintah. Coba Mbak Nana dicek, yang inisiatif dari DPR itu lebih progresif, revolusioner daripada RUU inisiatif pemerintah. Itu kan awalnya mas, inisiatifnya, tapi produknya kan keluarnya bersama, salah satunya dari DPR. Yang kedua, undang-undang itu bukan hanya dibuat DPR saja. Kalau pemerintah tidak mau, tidak akan jadi undang-undang itu. Jadi undang-undang itu adalah produk dua lembaga, DPR dan pemerintah. Kalau pemerintah tidak mau, tidak akan jadi. Jadi proses pencapian legislasi DPR, salah satunya ditentukan juga oleh political will dari pemerintah. Dari wakilnya, apakah wajar kalau kemudian rakyat meminta anggota DPR, wakil rakyat yang sudah digaji cukup tinggi? By the way, berapa ya ngomong-ngomong gaji anggota DPR? Kebetulan kita sudah sempat ngecek, kita lihat sama-sama berapa gajinya. Terima kasih telah menonton! Kalau jumlahnya sebesar itu, Mas Johan Budi, saya ingin tanya, jumlah yang sebesar tadi, itu jumlah yang seharusnya bisa membuat tidak ada yang korupsi lagi atau tidak menjamin? Ini, kalau di level elite, korupsi, saya cukup lama di KPK, sehingga tahu korupsi itu bukan karena gaji tidak cukup. Tapi karena lebih banyak, karena greedy, keserahkan. DPR saya yakin lebih dari 55 juta, kompennya. Lebih besar? Sangat lebih besar, 50 juta, setahu saya. Waktu kita sering rapat-rapat, KPK mengalukan kajian waktu saya di KPK mengenai DPR. Saya yakin itu lebih dari 55 juta sebulan ya. Yang dia terima, yang dia terima secara resmi, yang dia terima secara legal, itu saya yakin lebih. Ini Mas Vandi, Mas Viva Yuka mungkin lebih 55 saya kira ya. Lebih? Lebih dari 55 juta, dan apakah jumlah itu memang kurang, cukup, atau seperti apa? Melihat, kurang. Pak Jamal Aziz, Anda langsung bilang kurang. Cukup itu. Tetapi memang yang ditampilkan di situ, tidak seluruhnya masuk kantong anggota DPR. Contoh, dana reses. Dana reses itu adalah hak dari konstituen. Mas Priyo, Anda pernah jadi wakil ketua DPR bahkan di periode 2009? Iya. Nak coba sihap. Mas Priyo Budi. Ini presenter paling top yang saya kagumi. Harus curiga kalau politisi muji, karena kemungkinan besar karena gak mau dicecer. Tetapi terhadap data-data tadi, saya ingin menganjurkan kepada seluruh milenial, terutama yang hadir di sini. Apapun kebopengan atas nama survei-survei itu, kalian harus percaya, ini satu-satunya jalan lempang yang tersedia halalan toyiban dan konstitusional untuk merebut puncak-puncak kepemimpinan nasional. Salah satu problem terbesar negeri ini adalah biaya politik yang luar biasa mahal. Saya ingin, jujur, berapa uang yang sudah dihabiskan selama masa kampanye ini. Karena, kalau dari mencalonkan saja uangnya sudah tidak jelas, jangan heran kalau sudah dapat kekuasaan akan mau balik modal. Jadi, tolonglah jujur, sudah berapa habis juta, miliar, atau berapa banyak? Siapa yang mau jujur lebih dulu? Maaf, Enna. Sekarang, insya Allah, karena saya PAW, artinya PAW gak punya kerjaan ya, saya harus ada di tidak lebih dari 500 juta. Itu saya sudah tabung, dari 4 tahun terakhir saya kerja, saya mengukur. Lebih dari uang situ, berarti kalau memang Allah tidak mengizinkan saya jadi, artinya itu memang sudah rejeki tidak jadi di sana. 500 juta, oke. Yang lain, karena pilnya kurang lebih sama. Siapa yang mau jujur? Sebentar Mas Yoga, ini saya mau yang senyum-senyum ini. Coba di depan dulu lah Pak Jamal Aziz. Jadi begini. Kalau Mbak Fena tadi, 400 juta. 500 jangan dikurangi. 500 lah, 500. Saya jujur, sampai hari ini, untuk alat peraga saya saja sudah 1 miliar. Hanya alat peraga, 1 miliar? Begini, kalau DPR benar, mengeluarkan uang dengan cukup tinggi, Anda perlu tahu, uang yang kita keluarkan untuk orang lain, itulah uang kita nanti yang ketemu di akhirat. Oke, Pak Jamal, sebentar dulu. Sebentar dulu. Tapi kalau yang kita masuk, saya tidak akan keluarkan dulu. Sebentar dulu, sebentar. Sebentar dulu. Jadi 1 miliar alat peraga, total berapa? Total belum. Ya sampai sekarang berapa? Sekarang sudah 1,5 miliar. 1,5 miliar. Begini, begini. Sebentar dulu, sebentar dulu. Ya, Pak. Dan kalau biasa mantan orang PSSI, gayanya gini. Ya. Sebentar, sebentar. Ini kamu kalau lawan mata Najwa, tidak teges dan tidak tangkas, diludeskan. Mas Guntur, caleg baru, sudah keluar berapa? Saya punya tabungan 100 juta, tabungan dengan keluarga saya 100 juta, kemudian galang fundraising di antara teman-teman saya, kemudian keluarga saya dapat 300 juta. Ini untuk tim-tim kordes-kordes yang ada di bawah, yang belusukan, door-to-door itu. Jadi kalau ditanya uang cash, saya sampai sekarang keluar 300 juta rupiah. 300 juta, oke baik. Saya ingin kasih, adakah yang mau ngaku lagi? Nah, nah. Email? Terus terang untuk alat peraga kampanye, misalnya untuk bendera, alhamdulillah ada yang nyumbang. Kaos, alhamdulillah ada yang nyumbang. Kalender, alhamdulillah ada yang nyumbang. Tapi kalau total, termasuk operasional dan seterusnya, hampir 100 juta. 100 juta sudah keluar? Baik, baik. Tampaknya sekarang yang lebih mengemuka bukan visi misi partai, apalagi visi misi caleg, karena kita tenggelam pada keriyuhan pilpres. Mana yang cebong, mana yang kampret. Dan rasanya, padahal ini pemilu pertama kita serentak, tapi semua orang memikirkannya itu. Siapapun untuk turun tangan, bergerak, berpartisipasi, minimal bersuara. Bersuara, mendengarkan, saling ngobrol, tidak termakan provokasi, tidak berangkat dari asumsi atau prasangka, tetapi betul-betul menggunakan akal sehat dan nalar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.